Sementara itu, tujuh pengedar sabu dan tempat kagorila di kota Serang, Panten diringkus polisi. Rencananya barang haram tersebut akan diedarkan jelang perayaan malam tahun baru. Polisi menggebek sebuah rumah pelaku pengedar sabu di kota Serang, Panten. Dari lokasi tersebut, empat pengedar sabu diringkus beserta barang bukti puluhan gram sabu. Rencananya barang haram tersebut akan diedarkan sebelum pergantian perayaan tahun baru. Tak hanya itu, polisi juga menangkap tiga pengedar tembakau gorila dengan barang bukti seberat 117 gram di Keramawatu, Kabupaten Serang. Modus para pelaku menggunakan transaksi melalui telefon seluler dan barang yang dibeli, diletakkan di pinggir jalan agar tidak diketahui petugas. Teres narkoba Polres Serang kota telah melakukan pengungkapan, penangkapan terhadap empat tersangka dengan barang bukti sabu. Kini berlaku diserat undang-undang narkotika dengan hukuman pidana maksimal 20 tahun penjara. Sementara itu, polisi terus memperketat penjagaan dan pengawasan di tempat rawan peredaran narkoba jelang tahun baru. Dari Serang, Banten, Maisa Apriandi, INews, melaporkan.